Ini kita serasa ikan. Aduh! Aduh! Halo teman-teman Dukar Vlog, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman semua. Hari ini gue mau ngajak seseorang yang spesial buat gue untuk ikutan off-road. Gue ngajak Diva, dan Diva rencananya hari ini saya nyobain yang namanya off-road. Gimana Neng? Udah siap kita off-road? Belum. Kan cuma nonton doang kan, eh awas sapi. Enggak, eh iya. Oh iya iya. Lupa. Tabrak sapi. Gue akan off-road hari ini sama sapi. Oke berarti aku nggak usah ya? Enggak, enggak, enggak. Sama Diva. Jadi rencananya itu, kita mau off-road-off-road ringan ya. Hari ini di Pagedangan, muter. Sambil mungkin nanti kalau udah setengah perjalanan, Diva-nya udah tau surunya off-road. Giliran kita suruh coba dia. Duduk di belakang? Enggak. Duduk di balik setir. Duduk di balik setir, bener nggak sih? Duduk di belakang setir. Iya, pokoknya nyetir maksudnya gitu. Tapi biar gue nyetir dulu. Sambil dia, biar tau dulu ya. Karena nyetir off-road tuh gimana kayaknya. Jadi, sambil jadi guru bimbel juga hari ini. Oke. Ajarin ya. Bisa nggak kira-kira? Yaudah, langsung aja. Kita hari ini mau pake Riton baru ini. Dan karena Matic, mestinya nggak kesusahan buat Diva. Eh Neng? Bisa manual nggak? Manual juga bisa dong. Oh, kok bisa manual? Bisa. Oke, oke. Tapi off-road nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Biar off-road-nya pake Matic dulu, nyobain gitu. Oke, ACnya dingin, tenang aja. Iya. Biasanya cewek ngeluhnya urusan AC. Panas. Oke, kita siap-siap dulu. Yuk. Nah, jadi pertama, kita mesti pindahin dulu ke 4L. Iya. Ini udah 4L sih tadi dipindahin. Kan ada 2H, 2H buat harian di aspal. Yang ini 4H. 4H yang lock ini, kalau yang lock, dia ngunci depan belakang bareng. Yang ini, transfer case-nya. Bingung nggak? Oke. Transfer case nggak? Jadi mobil, dari mesin, tenaga lari ke gearbox. Iya. Dari gearbox, ke transfer case dulu. Kalau di mobil 4x4. Oke. Dari situ, si transfer case, dia keluar tenaganya ke depan, sama ke belakang. Soalnya kan kalau 4x4, gardan depan belakang. I see, I see. Terus yang di lock itu, depan belakangnya. Jadi pembagian tenaganya 50% ke depan, 50% ke belakang. Bedanya apa sama ini? Kalau yang H, ini rasionya yang giginya lebih halus. Nih ya, coba ya. Kalau kita pakai 4H, terus kita nyobain jalan. Ntar ya, biar ini dulu dia. Nunci dulu. Nih, kita coba. Iya, jalannya laju. Pada biasa. Tapi kalau pakai low, ini aja coba ya. Tepikan ke low. Dia jalannya seperti siput, ngerayap. Oh, oke. Jadi kalau kita sedang main sepeda, itu pakai giginya yang paling kasar. Jadi, kita sudah ngegoesnya cepat. Tapi jalan cuma gini, gitu. Iya. Ini sudah low nih. ini kalau misalnya pakai yang low ini buat kalau tracknya udah yang agak lebih berat kan tapi emang enaknya kalau kita udah mulai off-road gitu udah kita langsung pakai yang low aja biar kayak mesinnya enggak perlu terlalu apa kerja keras gitu nih sekarang kita coba coba lewatiin apa alur air tapi kita ngambil di bagian tengahnya kalau anak off-road bilang dikangkangin dikangkangin soalnya ini kan masih standar nih kalau dimasukin ke bagian gotnya situ masih bisa mentok soalnya di sini dalam banget jadi biasanya kalau misalnya lagi off-road ketemu yang gotnya terlalu dalam kita bilangnya dikangkangin jadi enggak masuk ke jalur airnya oke coba hahaha 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 apaan guru bimbang? anginnya cuma segitiga juta ini guru bimbang hahaha baru juga berapa menit ya? hahaha belum 2 menit belum 2 menit kita cuma pindah lagi ya kesana yang agak lebih ini dulu deh lebih sopan jalurnya lebih sopan hahaha 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 oke kita pindah dulu nah ini kita di daerah yang agak lebih kenak nih panah rata hahaha sempat dilihat kan di The Car Vlog suka dipakai syuting di sini? iya oke kan? iya iya apa gak pernah nonton jangan-jangan hahaha hahaha oke oke bagus 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 kita coba tanjakan ya kalau mau nanjak gini ini enaknya posisinya udah lurus dulu nah kalau ini kan lurus tapi kalau misalnya kita nanjaknya belum dapet lurus kita enak kayak mundur biar agak lebih pede gitu neng hee hee kalau misalnya kita lagi belokan belum kelar beloknya terus main ngebelok gitu ya kadang-kadang ee gitu suka ee gitu itu apa neng? kelontang 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 tau kan? iya tau oke ya udah ini kita pake D aja gak mau sih kan? udah pake low yang gak legas aja tapi gak usah dipanikin iya gak usah di ngerayapnya kalau orang bilang ngerayap nah lu kan? gak terlalu serem kan? gak sih enggak kan? tapi kalau misalnya aku duduk doang duduknya? tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya aku hah? hah? ini kayak kayak rollercoaster sih hah? kayak naik rollercoaster kalau itu baru lumayan ya? kalau gitu ya? oke 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 kita ngapain juga sih mundur-undur gitu? enggak itu kan ngetes aja maksudnya ini buat mundurnya maksudnya oke siap jadi pelan-pelan ya naiknya nah pelan-pelan aja kita coba turunan dulu ya? oke kita coba turunan dulu nah kalau mobil sekarang tuh ada namanya Hill Decent Control iya ini ada oh pinter udah belajar ya? nah ini Hill Decent Control iya cuma kalau misalnya kayak aku ngingin ke temen-temen gitu biasanya hmmm cobain buat belajar gak pakai Hill Decent Control jadi kayak dia bisa ngerasain remnya gitu iya ini nyalain gak? eehh enggak enggak, gak dinyalain ya nah 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 hahaha haha aku juga kaget sumpah hahaha ini gak ngeliat ke kiri deh haha soalan hahaha enggak sekarang ya pertanyaan kira-kira aku nyangka apa enggak? enggak enggak iya beneran enggak Soalnya ngeliat ke kiri kan, semua ke kiri tuh kayak mentok gitu ya. Iya, emang gaknya. Ah, gimana guru gimbang? Iya, gimana sih ini? Emang beda temen-temen, agak nervous kalau orang bilang. Sekarang kita nyobain miring, Neng. Ini biasanya kalau misalnya miring. Miring gini maksudnya. Iya, mobilnya miring. Sekarang kamu yang di bagian yang tinggi ya. Nah, aku yang di bagian yang rendah. Biasanya lebih serem di yang rendah. Iya. Nah, kayak gini. Serem gak sih? Enggak, biasa aja. Hah? Biasa aja. Padahal udah berhati jeduk, jeduk. Enggak, enggak, enggak. Biasa aja. Jadi kan. Biasa aja. Coba ulang ya? Iya. Ulang. Ih, enak juga. Apa? Pedas. Pedas, minum. Enggak, biasa aja. Iya. Lompeng angkat dan belakangnya. Seriusan. Enggak, enggak serem, biasa aja. Boong. Enggak, seriusan, biasa aja. Oh, iya, iya. Berarti kalau gitu udah cocok jadi offroader. Oh, iya. Iya, makanya. Solek, biasa. Offroader spesialis duduk aja. Oh, iya. Oh, iya. Oh, enggak. Berarti kita harus tukeran nih. Biar DeFi nyetir kali ya. Yaudah, coba. Kamu nyetirnya kan. Aku nyetir di yang rata ini aja kan. Iya, iya. Nyetir yang rata. Tapi nanti tetap lewat yang ini ya. Oke, oke. Tukeran dulu. Oke, sekarang kita lihat di mana kalau DeFi yang bawa. Gak yakin sih. Siap, Neng. Oke. Oke, bentar. Soal aplikasi ya, Pak. Iya, aplikasinya mengatakan kita harus lewatin kubangan lumpur. Kita yang lurus-lurus aja. Eh, kok ada orang ini yang lalu ke komplek apa gimana? Enggak. Itu halusinasi kamu aja. Oke, Cidbel kan udah. Tentangan dilepas. Posisi duduk udah? Udah. Oke, oke. Yaudah. Kalau gitu, kita muter dulu aja sini. Bro, udah ngeselin. Wah, emang ada apa? Eh, ini jangan dinaikin dulu. Nanti itu. Gundukan, gundukan. Emang itu ada gundukan ya? Aku nggak kelihatan. Iya. Ya kamu, Cidlo. Nggak kelihatan. Tolong nggak usah ngatain mulu ya. Ini muter di sini. Iya, muter. Kita balik arah kiri. Balik arah kiri. Coba lihat cara pegang setirnya. Nah, nah, nah. Ih, emang jadi berasa ngerayap banget gitu ya? Iya kan? Di gas itu kayak gitu. Soalnya pakai low kita. Nah, nah, nah. Mau nanjak depan sini? Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Bisa, bisa. Ini nggak mau. Terus ke mana? Nah, sekarang coba kita naikin itu. Naikin gundukan. Bundukan. Yang tadi. Lurus aja ya? Naikinnya ban kanan, ban kiri. Ban... Terserah. Kanan boleh? Naikin ban kanan. Bisa nggak naikin ban kanannya aja? Bisa. Bisa. Coba. Oke, semangat. Ban kanannya aja. Lurus. 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 Nah, nah, nah. Hehehe. Hehehe. Tapi, tapi refleksnya bagus sih. Soalnya kalau misalnya kita miringnya ke kiri ya teman-teman ya. Kalau mau tumpahnya ke kiri gitu, kita refleksnya setirnya emang mesti ke arah kiri. Kalau kita miringnya ke kanan, kita refleksnya ke kanan. Soalnya kalau refleksnya setirnya ke kiri, malah yang ada lebih parah lagi. Aku mau coba yang kayak gini. Uh, uh, dia lebih coba. Waduh, ini jangan aneh-aneh deh bos. Eh, tapi takut sotoy. Hehehe. Enggak, enggak. Enggak. Coba, coba. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kanan lagi. Kanan eh. Hehehe. Kanan lagi. Hehehe. Eh, ngeri bos. Hehehe. Hehehe. Nah, bisa kan. Hehehe. Gila. Hehehe. Itunya gue belajarnya 40 tahun. Hehehe. Umurnya aja belum 40. Atau udah. Oh iya bener. Hehehe. Hehehe. Oke teman-teman. Sekarang Diva mau nyobain tanjakan di tebingnya nih ya. Tar, tar, tar. Ini udah lurus? Belum. Udah. Lurus. Ini lebih pintar. Hehehe. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Kantang aja. Niiiih. Gitu. Udah siap-siap ketawa kan? Udah. Takut lah. Yang penting gasnya konstan. Tambah dikit lagi. Terus. Setelah lurusnya gasnya konstan. Wow. Nah. Easy. Hehehe. 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 Kita ke kiri sekarang. Kita ke kiri. Gantian. Kanan. Coba nurut ya. Nurut sama co-driver. Kanan lagi. Hehehe. Kanan. Terus. Lagi. Kanan lagi. Lurus. Lurus. Udah lurusin aja. Oh maksudnya? Enggak lurus. Setirnya lurus. Oke. Setirnya lurus. Udah. Biarin dulu. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Biarin dulu. Pelan aja yang penting. Pelan. Setirnya jangan ke kiri. Setirnya lurus. Nah. Kanan dikit. Oke. Nah. Ini lagi ngangkat nih. Hehehe. Oh. Nah. Gitu. Dia bakal ada saatnya pasti ngangkat di situ. Jadi. Emang. Nggak apa-apa. Itu normal. Nah. Kita ikutin alurnya aja udah. Oke. Oke. Ikutin alurnya. Kanan. Kanan. Kan. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting masa depan kita keliatan. Hehehe. Ini bukan waktu untuk itu. Iya. Oke. Nah. Ayo. Nyau. Eh. Kemana sih Nish? Eh. Aku nggak keliatan loh. Iya. Kanan. 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 Kanan lagi. Seriusan. Kanan lagi. Seriusan. Lurus. 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 Gak tau. Ayo. Miring. Ayo. Terus. Gimana? Aku ngapain nih. Kanan aja ya. Eh. Ciri. Kiri. Kiri. Jadi normalnya. Nah. Ini lagi ngangkat nih. Kiri belakang nih. Terus kepleset. Gak suka. Gak suka aku kayak gitu. Tuh tadi ban kanan belakangnya kepleset tuh. Turun. Eh. Aku harus ngapain. Aku nggak mau. Ini. Ini udah di ujung. Ini udah di ujung. Terus aku harus ke kanan apa? Ke kiri apa? Lurus apa? Apa nih? Ini udah aman. Jadi mau lurus juga nggak apa-apa. Mau agak kanan juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah. Oke. Mantap. Yeay. Mantap. Mana uang SVP? Kan ini bindul bukan seolah. Iya. Kalau bindul biasanya kita bayarnya di awal. Ini lurus tuh ke mana? Ini kita lurus kanan. Ke kanan bukan lurus. Oh iya bener. Ke kanan dikit. Kasian. Iya. Kita abis itu nanti ke kiri. Nanti kita ke kiri sini. Iya. Terus kiri. Setirah kiri. Kita ke arah sana. Ya. Kiri lagi. Kiri. Kiri. Oke. Gas. Gak gampin awahan sih. Seruin banget. Wow. Terus. Oke. Wah. Lantai aja ya. Ini takut. Gak apa itu. Kena dikit di bagian bawahnya. Nah. Oh. Gitu lah. Terus ini ke sana apa Kit? Kita bisa ke mana sih? Kita coba ke daerah sana ya. Di bagian sana yang ada tanjakan menarik ya. Iya. Oke. Ini tantangannya ekstra nih. Silo. Soalnya silo. Silo. Nanti kita pakai gigi satu aja ini. Nah. Sudah sip. Oke. Silahkan dipilih jalurnya. Tunggu. Tunggu. Ini kan. Pengahnya ada lubangnya. Ada gotnya. Bannya taruh di mana kira-kira? Bannya taruh. Jangan di. Jangan di situ. Tapi gimana caranya sih? Tunggu. Eh gak keliatan lagi. Mampus ke situ. Bismillah aja ya. Bentar lagi. Bannya kiri depannya masuk. Masuk. Eh. Eh. Jangan. Jangan nakutin dong. Eh enggak. Eh. Masuk. Eh. Eh. Jangan. Eh. Ehh. Buat yang terakhir. Mau kasih tantangan buat Diva. Buat nyobain. Tidih. Oke. Pake kaki kan. Iya, naik mobil bos. Ini mobilnya jangan dianggurin nih. Hehehe. Hah. Masa. Sudah bawa mobil 4x4. Tetep pake. Ehh. 2x2 kan. Ini 1x2. 1x2, bukan 2x2, 4 dong. Kalau 1x2 ini gini nih, yang satunya nyeret doang, anjir. Ya udah, pokoknya kesini naik, ini yang penting dilurusin dulu mobilnya, kan gini nih. Terus mundur. Kepandepin sini dulu, terus mundur. Tapi nggak usah jauh-jauh mundurnya, soalnya kita nggak pakai momentum. Oh, jadi gimana? Tetap, kita jalannya, istilahnya slow speed aja. Ya udah, ajarin aja aku langsung. Yaudah, oke. Jadi terakhir kita ajak Diva buat naik kesini. Ini tinggi, tapi relatif safe. Kalau aku berhasil, apa? Gopay Rp 20.000, oke. Ini kan aku duduk di belakang. Yaudah, istilahnya yang terakhir. Kenapa gue terakhir di yang sini, soalnya di atasnya bagus banget, biar dia lihat. Soalnya, kalau cewek kan biasanya kalau kita mau promosiin off-road gitu, yang mesti dijual ke mereka tuh pemandangan biasanya. Ya kan, biasanya tuh cewek kayak, ya ampun, pemandangannya bagus banget. Beda sama cowok, wah anjir suspensinya gokil gitu loh. Beda di situ. Jadi kalau ke cewek tuh lebih ke pemandangannya. Di atas bagus loh, Neng. Wah, wah, wah. Kita posisiin dulu mobilnya. Oke, kita pakai giginya satu. Cik, bisa banget, jadi bisa megang sekalian. Udah ya pakai gigi satu. Siap, Bismillah ya. Yang penting setirnya lurus. Terus gasnya konstan, Neng, jangan neng, neng, neng gitu. Oke, coba gas. Neng, gas lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi, dikit lagi. Tambah lagi, dikit lagi. Terus. Oke, tahan kanan. Yeay, berhasil. Jadi remer kopanya 20 ribu. Iya, benar. Sebenarnya yang sebelah kiri juga tegang juga sih. Kan, bagus dari atas ini? Oh iya, bagus. Eh, sebenarnya bagus banget. Kan. Gampang banget urusan memandangnya. Yuk, kita keluar ya. Kita lihat dari luar. Kita lihat dari luar. Sapi kan, Brother? Eh, Bro. Cek kan? Yeay, berhasil. Mantap, mantap. Asik aja kita. Jadi nih, pegedangan. Oh, gitu ya. Kok nggak ada sapinya? Udah pulang sapinya tadi? Sapi di sana tuh, tadi tuh. Di bagian sana. Kambing di sini biasanya. Oh, nggak apal yang ngawin kambing ya? Udah apal. Makanya. Ya udah ya, teman-teman. Mungkin sekian dulu. Gue akhirnya kasih jempol buat Diva. Soalnya akhirnya... Tegang juga kan? Iya sih, benar sih. Yang sebelah kiri tegang. Ya udah, teman-teman. Semoga videonya bisa menghibur. Bukan videonya sih. Dia bikin menghibur gitu kan. Kalau gue bagian yang ketakutan. Ketakutan. Iya, bagian yang ketakutan sih sebenernya. Yaudah, kita balik, Neng. Yuk. Yaudah, teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Nanti kapan-kapan kita ajak lagi Diva buat camping ya. Berikutnya ya. Cobain camping. Oke. Kita akan coba camping bareng. Oke. Dadah. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.